Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih memiliki kesempatan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Begitu juga nikmat dan kesempatan untuk terus menggali dan mencari ilmu sebanyak mungkin. Sebelumnya perkenalkan, ini saya Dina Ari Mariani dan bisa dipanggil Teh Dina. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menggali nilai-nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia sebelum proklamasi. Dan tentunya, saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh seseorang yang artinya. Nah, ini dia Kang Adi. Hai Kang Adi. Hai juga Teh Dina. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Kang Adi? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, di sini nanti saya akan memiliki beberapa pertanyaan itu langsung dilontarkan dan bisa langsung dijawab oleh Kang Adi dan diberikan penjelasan. Karena seperti tagline, yaitu Teh Dina bertanya dan Kang Adi menjawab. Siap. Udah siap nih Kang Adi? Siap. Langsung saja nih Kang, biar tidak berlama-lama. Dulu nih, pas saya masih sekolah, baik dari SD, SMP, dan itu sudah dibilang kalau misalkan pada zaman Hindu gitu, ada pada zaman Hindu, ada pada zaman Buddha. Saya ingin bertanya nih, sebenarnya bagaimana sih Pancasila pada zaman tersebut? Pancasila pada masa Hindu-Buddha ya, dalam sejarah Indonesia tentunya bukan berarti sama dengan Pancasila sekarang misalnya. Ada sila pertama, sila kedua, sila keempat. Jadi yang dimaksud dengan Pancasila pada era dalam sejarah Indonesia itu, yang diawali dari zaman Hindu-Buddha itu yang muncul adalah nilai-nilai dari Pancasilanya. Jadi semua nilai yang ada dalam kerajaan Hindu-Buddha, apakah itu Putai, apakah itu Sriwijaya, apakah itu Majapahit, itulah yang menjadi sumber inspirasi para pendiri bangsa untuk menjadikan atau untuk mendapatkan rumusan-rumusan Pancasila. Seperti apa? Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan. Nah, dalam budaya kerajaan itu ya pasti ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada gotong royong, persatuan, dan sebagainya. Begitu kurang lebih tadi, nak. Seperti tadi ya disebutkan bahwa ada nilai ketuhanan pada zaman Hindu dan Buddha. Nah, dibalik itu juga selain zaman Hindu dan Buddha, seperti tadi ketuhanan, maka ada juga nih zaman kerajaan Islam. Nah, pada zaman kerajaan Islam ini sebenarnya sama atau beda sih dengan zaman Hindu-Buddha mengenai Pancasila yang mengikang. Nah, ini yang menarik ya antara rumusan ataupun penggalian nilai Pancasila pada era Hindu-Buddha maupun era masa kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama memang dalam sejarah panjang Indonesia dari abad ke-5 atau ke-6 kurang lebih sampai kurang lebih 9-10 abad itu nyaris didominasi oleh kerajaan Hindu dan maupun Buddha di Nusantara ini. Sehingga betapa melekatnya tradisi-tradisi Hindu-Buddha dalam masyarakat Indonesia yang mungkin sampai sekarang pun masih ada, masih dipercaya, bahkan masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Walaupun dari sisi penganut agamanya, ingat ya, Hindu-Buddha sekarang boleh dikategorikan sebagai penganut yang minoritas ataupun di bawah agama Islam. Nah, sementara dalam sejarah Indonesia terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam memang tidak banyak diceritakan mengenai nilai-nilai seperti halnya zaman era Hindu-Buddha ya, zaman Majapahit. Tetapi memang yang menarik di sini agama Islam itu menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat ataupun bangsa Indonesia. Itu yang sangat menarik. Untuk itu nanti ke depannya kita akan melihat ada yang dinamakan dengan akulturasi kebudayaan antara Islam maupun dengan tradisi-tradisi Hindu-Buddha. Satu hal yang menjadi pemahaman kita mengenai nilai Pancasila, terutama sila pertama. Kok kenapa? Ketuhan dan Yang Maha Esa. Itu kan menandakan bahwa dalam sejarah Indonesia itu, terutama pada dimulai pada masa kerajaan-kerajaan itu kan bercorak agama. Coba Anda lihat di belahan dunia lain mungkin tidak ada sejarah agama dalam kerajaan agama. Tapi di Indonesia dikatakan juga masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam. Berarti memang sudah sekian lama, sudah sejak lama, masyarakat Indonesia itu percaya pada Tuhan, percaya pada agama. Ketika misalnya ada agama Hindu-Buddha, ada agama Islam masuk ke Nusantara itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita lihat lagi misalnya ke era prasejarah sebelum Hindu-Buddha apalagi sebelum Islam ada zaman animisme-dinamisme. Sebelum ada pengaruh-pengaruh agama Hindu-Buddha dari luar maupun Islam. Kan yang namanya animisme-dinamisme percaya pada hal-hal yang gaib, yang misteri. Itu kurang lebih mengenai kenapa kita memilih Pancasila yang memang sangat dekat dengan ketuhanan, dengan nilai-nilai agama. Terutama Islam mungkin kenapa Islam tidak banyak disebutkan begitu panjang dalam sejarah karena memang sudah perlu disebutkan lagi. Karena sudah melekat juga pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Itu kurang lebih. Berarti poin pentingnya memang nilai-nilai yang terkanu dalam Pancasila belum proklamasi juga sudah sangat melekat di masyarakat Indonesia. Jadi apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita lakukan di era setelah kemerdekaan adalah buah dari penggalian yang telah terjadi. Itulah yang nanti akan membedakan antara Pancasila dengan ideologi yang lain. Jadi kita itu bukan memaksakan pikiran sebuah paham untuk diterapkan oleh masyarakat. Tapi menggali apa yang telah ada, nilai-nilai luhur, nilai-nilai positif yang muncul di masyarakat itu diangkat menjadi nilai-nilai dasar bernegara. Itu teh Dina. Langsung saja lanjut saja. Tadi teh Dina bertanya, Kang Adi menjawab. Lanjut Kang. Lanjut teh. Oke lanjut. Setelah tadi nih kita mengetahui ada jaman-jaman kerajaan, tapi dapat diketahui juga bahwa kita juga mengalami masa penjajahan. Sebenarnya kenapa sih Kang ada penjajahan? Ada penjajahan ya. Atau kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme itu adalah bentuk kekuasaan, bentuk penguasaan dari orang atau dari bangsa, dari pihak yang kuat ke yang lemah. Jadi proses politik mempengaruhi suatu negara, suatu bangsa. Kemudian imperialisme adalah membentuk imperium. Empire dalam bahasa sekarang. Itu adalah bentuk bagaimana wilayah-wilayah taktukan itu menjadi wilayah kolonialismenya, wilayah imperiumnya. Itu kan banyak dilakukan di sekitar abad kebelasan. 12, 13, 14 kurang lebih bangsa Eropa itu mengalami suatu kebangkitan. Kenapa pada zaman itu Eropa disebut masa kebangkitan? Tentunya sebelum bangkit kan pasti akan masa terpuruk dulu. Makanya dalam sejarah dunia dikatakan selama kurang lebih dari abad 1, 2, sampai abad ke-14, 15 itu bangsa Eropa mengalami the dark egg. Zaman ke-8. Tidak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di abad itu bangsa Eropa mengalami kebangkitan ilmu pengetahuan akibat salah satu faktornya adalah romantisme. Tentunya suka ya Terina dan teman-teman di sini yang romantis-romantis. Jadi bangsa Eropa itu mengalami masa lalu yang indah. Disebut dengan romantisme era Romawi maupun Yunani kuno. Di sana di abad-abad, 6 abad sebelum Masehi, 5 abad sebelum Masehi dikenal. Dasar-dasar ilmu pengetahuan dari Plato, Aristoteles, saya kira banyak sekali berkembangnya demokrasi, berkembangnya teknologi, peradaban-peradaban Romawi dan Yunani. Bahkan di berbagai macam daerah di luar Eropa pun mengalami Mesopotamia dan sebagainya. Itu fase-fase kebangkitan. Terutama Yunani, Eropa yang menjadi sumber inspirasinya. Kan dasarnya di sana, sumber ilmunya di sana. Tapi setelah kebangkitan, setelah kejayaan era Romawi maupun Yunani kuno, itulah bangsa Eropa mengalami kegelapan. Karena salah satu faktornya ada indroktinasi dari salah satu, ataupun dari ajaran agama. Jadi ketika agama dijauhkan dari ilmu pengetahuan. Ketika agama dijauhkan dari ilmu pengetahuan. Dan ketika agama juga mengekang untuk berkembangnya ilmu pengetahuan. Karena hilangnya rasa rasionalitas itu bangsa Eropa. Barulah setelah mengalami tidur panjang bangsa Eropa, hampir lebih dari sepuluh abad. Barulah mereka kembali mengalami masa kejayaan yang diterima dengan era Renaissance dan humanisme itu kurang lebih. Jadi dengan Renaissance itu kan, tentunya ilmu pengetahuan dari ilmu bagaimana orangnya, sumber daya manusianya diperbaiki dengan pendidikan, buku-buku, perpustakaan, kembali dibuka untuk dibaca. Setelah SDM-nya bagus, setelah dia menjadi orang sedas, orang hebat, produk dari ilmu pengetahuan adalah teknologinya. Makanya setelah itu bangsa Eropa mengalami kebangkitan industri juga dengan revolusi industri di Inggris. Bahkan sekarang dihitung ya, revolusi industri 4.0. Dari sana sebenarnya Tadina ya, mulai ada penjajahan sebenarnya dari sana. Nah, jadi orangnya hebat dulu, pintar dulu, cerdas dulu, baru bisa menjajah. Karena mana mungkin orang bodoh bisa menjajah ya? Iya. Atau bangsa terbelakang menjajah gitu Tadina. Berarti memang tadi kebangkitan ilmu pengetahuan itu memberikan dampak negatif juga gitu. Sehingga adanya perkembangan teknologi justru malah menjajah bangsa lain. Namun di balik itu, apakah ada dampak positifnya mengenai peranan penjajah itu gitu terhadap nilai Pancasila? Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa ataupun di Barat itu masuk ke Indonesia, tentunya bahwa ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan baik, dengan pesat, muncul juga paham baru atau paham yang ditemukan di abad itu yang disebut dengan humanisme atau rasa kemanusiaan. Paham tentang bagaimana menghargai manusia. Karena pada masa didak-egg tadi, pada masa ilmu pengetahuan tidak berkembang, orang kan makan orang mungkin kasarnya seperti itu. Ada penindasan dari raja-raja. Makanya lihat sejarah di era itu, ketika paham ilmu itu mempengaruhi masyarakat Eropa, raja-raja di Eropa tumbang. Ada revolusi Perancis, ada revolusi termasuk industri, termasuk kemerdekaan Amerika Serikat. Itu adalah bagian dari bagaimana ketika manusia itu dididik oleh ilmu pengetahuan yang benar dan baik, atau yang baik dan benar, maka jika ada ketidakadilan dari penguasa, maka seketika reetnya akan memberontak. Jadi dampak negatifnya, dampak positifnya memberikan perlawanan terhadap penguasa yang menindak semenang-menang seperti Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan di revolusi Perancis yang melahirkan, humanisme itu melahirkan liberalisme. Apa itu liberalisme? Kebebasan, berpendapat, berbicara, persamaan, egalitarisme. dan sebagainya. Keadilan dan sebagainya. Jadi Eropa dulu bangkit. Jadi Eropa dulu mengenal teknologi, mengenal IPTEC, mengenal kebebasan dalam bentuk demokrasi kalau dalam pemerintahan. Kemudian juga... Tapi memang perbedaannya nanti ada nilai humanisme di Eropa itu. Humanisme yang individualis. Karena liberalisme itu paham individu. dari filsafat-filsafat orang Barat memang lebih dipengaruhi oleh individualisme. Nanti masuk ke Indonesia, diterima humanismenya sebenarnya. Bagaimana menghargai manusia, bagaimana kebebasan dalam menyatakan pendapat, dalam demokrasinya. Tetapi tidak semua nilai seperti individu yang dominan, individualisme yang dominan itu akan cocok ke Indonesia. Nah, ketika ada individualisme, ketika ada liberalisme, ketika ada pikiran-pikiran untuk bertanya kepada keadaan yang tidak adil, maka muncullah juga paham yang disebut dengan nasionalisme. Nation. Jadi ada nasionalisme. Ketika ada nasionalisme, cinta tanah air, ketika ada cinta tanah air, bukan berarti tidak harus ada penjajah sebenarnya ya. Cinta tanah air itu kalau bagi bangsa Eropa mungkin tidak harus karena dijajah, karena penjajahan. Ketika misalnya tanah airnya dikelola oleh penguasa, oleh raja-raja jolim, oleh raja-raja yang diktator, otoriter, dirampas untuk keluarganya, rakyatnya memberontak. itu hak warga untuk diberikan ke warga, diberikan keadilan, kesejahteraan. Sehingga bisa melawan, dianggap raja itu adalah pihak yang tidak cinta tanah air. Karena dia untuk kepentingan keluarga dan individunya. Nah ketika sudah tertanam cinta tanah air atau nasionalisme, maka lahirlah kemerdekaan. Mungkin makna kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Eropa adalah terbebas dari raja-raja, dari feudalisme. Mungkin ketika kita nanti masuk kemerdekaan, beda lagi. Makna kemerdekaan bagi Indonesia, bagi Eropa beda. Walaupun sama, penting kemerdekaan, penting nasionalisme, tapi maknanya berbeda. Begitu Tadina ya? Ya, berarti memang dari bangsa Indonesia sendiri itu memberikan perlawanan ya terhadap penjajah itu sendiri. Tidak tinggal diam. Nah ini yang unik, ketika bangsa Eropa mengalami masa kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ketika semuanya dimiliki oleh bangsa Eropa, mereka akhirnya juga mencari wilayah-wilayah yang ingin dia kuasai. Ketika barang produksi itu numpuk misalnya ya, surplus produksi, kebutuhan semakin meningkat, sepedangkan modal dasarnya tidak ada, sumber daya alamnya tidak ada. Maka dia memerlukan tempat-tempat untuk mendapatkan modal-modal untuk membutuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang pertama. Jadi ada kebutuhan dulu, karena sakingku banyaknya produksi, sekali lagi ya. Ditunjang dengan teknologi. Kalau kita lihat Eropa kan di sana jauh sekali dengan Asia, dengan Timur. Dari mana dia mengenal Asia, mengenal Indonesia, mengenal Afrika, mengenal Amerika Latin. Teknologi ditemukan, apakah itu tentang kompas, arah mata angin kemana nih, mau berlayar. Terus mau naik apa, apakah mau naik burung misalnya kan, atau sulap misalnya, kayak ilmu gaib kan tidak. Jadi rasionalitasnya ditemukanlah mesin-mesin kapal, layar, yang bisa menjelajahi benua. Munculah penjelajahannya. Panjang sekali sepenyebab ini memang cukup panjang. Jadi apa yang terjadi di Eropa dengan mereka bangkit dalam segala hal, mereka cari tempat-tempat untuk wilayah jajahannya, mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan di jajahannya, termasuk juga di Indonesia. Kalau berbicara melawan, ketika dari mulai ekonomi, kan awalnya mereka untuk kepentingan ekonomi, lalu lari ke politik. Makanya kalau Anda lihat POC di Belanda itu, mereka adalah sepertinya kan kongsi dagang. Lalu karena mereka sudah terlalu terlanjur menguasai ekonomi Nusantara, akhirnya ya sudah, ekonominya dimiliki, tinggal bagaimana politiknya. Jadilah kolonialisme. Makanya hati-hati dengan ekonomi. Kalau suatu negara ekonominya dikuasai oleh negara asing, maka akan muncul penjajahan. Itu fakta yang terjadi di era zaman dulu. Zaman sekarang pun mungkin harus kita maknai. Kalau terlalu tergantung ekonomi kita ke luar negeri, ke investor asing, maka hati-hati setelah ekonomi, politik pun akan dikuasai oleh bangsa tersebut. Tadina ya, pasti melawan ya. Tapi mungkin di balik tadi yang hal-hal ekonomi, pendidikan juga mungkin penting ya kan buat Indonesia gitu. Karena mungkin ketika bangsa Indonesia memiliki paham yang lebih luas, ketika ada penjajahan, itu langsung memberikan bentuk perlawanan. Karena menurut yang saya tahu itu, biasanya kan pas bangsa Indonesia ada orang-orang Eropa, itu justru menerima, menyambut baik gitu kan. Nah begini ya, ketika yang masuk orang Eropa yang menguasai Indonesia itu, baik Inggris maupun Perancis maupun Belanda, dibedakan antara warga negara Belanda, warga negara Eropa, dengan pemerintahannya, dengan kolonialismenya, dengan penguasanya. Mungkin tidak sama juga ya misinya gitu kan, kalau pemerintahannya ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Kalau misalnya mereka para ilmuwan, para guru-guru, dosen-dosen, bahkan yang mengajak anak-anak di bumi untuk sekolah di Belanda, maupun mendidikan sekolah-sekolah di Nusantara saat itu, ya mereka nothing to lose gitu ya. Tidak ada apa-apa. Karena tidak semua ingat ya, tidak semua orang Belanda itu juga setuju kolonialisme. Apalagi kan tadi yang saya bilang, di Eropa itu untuk mengkontrol kekuasaan kerajaan Belanda, maka dibentuklah partai-partai politik di Belanda. Ada partai liberalnya. Partai liberal di Belanda itu partai yang menentang penjajahan terhadap Indonesia. Sehingga tokoh-tokohnya seperti Van de Venter itu membawa paham humanisme ke Indonesia. Jadi ada orang Belanda juga sebenarnya yang pro terhadap pribumi. Suatu ketika, Ratu Wihelmina berkunjung ke Nusantara setelah tanam paksa, kultur stetsel itu. Melihat bagaimana anak-anak Indonesia, bagaimana wilayah Hindia Belanda, melihat Belanda yang negara hasil reklamasi, begitu bisa negara megah saat itu. Dari mana sih hasil bisa membangun wilayah di bawah dasar laut, di bawah permukaan laut menjadi negara maju di abad itu, butuh modal. Dari mana ya? Terbanyak dari hasil merampas, hasil menjajah negara wilayah jajahannya itu Indonesia, Nusantara. Sehingga pelasaran si Ratu itu ingin melihat, ingin berkunjung ke wilayah Nusantara. Melihat bagaimana anak-anak Indonesia. Ternyata ya, Cala Ludi, Balucitrek, Cala Ludi, cakep lucu deh ini. Calutak ya, cakep lucu botak. Jadi kontras lah ya. Sehingga ternyata Ratu juga manusia, Belanda juga manusia. Munculah rasa kemanusiaan juga dari Ratu. Dari pemerintahan kolonial, dibuatlah selain desakan dari Partai Liberal tadi dibawa oleh Van Deventer. Juga karena perasaan sebagai manusia dari Ratu sendiri melihat adanya penderitaan ya, wilayah mereka. Munculah politik etis ya, atau politik balas budi. Tapi bukan ngasih voucher ya, bukan ngasih hadiah berupa doorpress ya. Tentunya supaya SDM sumber daya manusianya di Nusantara itu baik, bagus. Salah satu ciri dari politik etis adalah, apa coba tadi, Nia? Dibagaimana, kan? Dikasih apa orang Indonesia? Gimana, Kang? Dikasih apa orang Indonesia, atau orang Nusantara oleh Ibu Ratu, ketika politik etis? Boleh kasih bocoran. Dikasih bocoran. Ya, dikasih apa. Dibagaimana, kan? Yang membuat orang bangsa maju itu apa? Apanya, bidang apanya? Supaya cerdas manusianya. Bidang pendidikan? Ya, pendidikan. Seperti yang tadi disinggung ya, Kang, mengenai tadi penjajahan bahwa dari selain ekonomi, kita juga harus memperhatikan dari bidang pendidikan itu sendiri. Ya, jadi memang negara maju itu memang semuanya harus diurus. Tidak tiba-tiba kebudayaannya bagus, ekonominya bagus, sementara pendidikannya. Silahkan saja negara maju, pasti semuanya bagus. Ya, jadi satu komprehensif ya. Satu, tapi yang penting fondasinya untuk menuju dasar untuk menjadi ekonominya bagus, politiknya bagus, pendidikan yang bagus, harus punya fondasinya. Nanti ini di next ini ya. Tapi tadi, Kadina, kurang lebih itu. Jadi orang Indonesia, setelah kata-kata para sejarawan disebutkan bahwa selama tiga setengah abad, dihitung mungkin dari masuknya Portugis ya. Tahun berapa? 15-11, kurang lebih ya. Sampai ke abad 19-45 ya, abad 20. Jadi dihitung tiga setengah abad. Tapi sebelum kemerdekaan proklamasi pun, ada fase yang cukup bagus-bagus, baik juga nih ya. Yaitu fase setelah politik etis. Gitu, Tadina. Jadi ada fase perkembangan berikutnya. Sebelum ke proklamasi ya, banyak hal yang harus kita gali dari apa yang dalam sejarah panjang bangsa kita itu. Banyak hal yang memang harus benar-benar mendalam memahami sejarah itu. Biar kita tidak gagal faham dalam memahami kondisi saat ini. Gitu, Tadina. Tadi ya, Kang. Buat tadi masalah pendidikan, berarti untuk pendidikan kita harus benar-benar mengetahui gimana sih sejarah dari bangsa Indonesia utamanya untuk menemukan nilai-nilai Pancasila. Biar lebih tahu. Mengenai tadi, Kang. Tadi kan sudah ada penjajahan, terus ada perlawanan. Bahkan tadi diberikan sebuah hadiah bahwa adanya pendidikan. Nah, timbulah kebangkitan nasional. Tadi juga disinggung oleh Kang Adi bahwa selain paham humanisme itu, juga ada paham nasionalisme. Sebenarnya boleh dijelaskan gitu. Mengenai kebangkitan nasional, nantinya itu sebagai cikal bakal dari konsepsi rumusan Pancasila itu sendiri. Yang akhirnya kemerdekaan gitu ujungnya. Jadi kalau berbicara agama, sudah selesai sebenarnya di era Islam ataupun Hindu-Buddha. Namun, nasionalisme itu kan diperdebatkan, digali setelah kebangkitan Eropa dan di masa pergerakan nasional. Tapi walaupun misalnya dalam sejarah tidak lagi disebutkan zaman Islam ataupun zaman Hindu-Buddha, bukan berarti pada masa pergerakan nasional itu Islam ataupun Hindu-Buddha itu hilang. Masih tetap ada. Tapi ini bagaimana nanti berkolaborasi di era sana kalau Islam seperti itu. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan bangkit adalah kembali lagi ke masalah pendidikan. Kalau manusianya dididik, dibina, kan jadi tahu. Oh iya ya, kan kita ini orang Indonesia, orang Nusantara, orang Karangnunggal, orang Cigalontang kalau ditasih gitu ya. Kenapa misalnya? Kok ada orang bule yang ngatur-ngatur kita? Yang nyuruh-nyuruh kita. Itu kan benih-benih pemberontakan dalam jiwa orang Indonesia. Mungkin ini juga kalau dikatakan dalam bahasa sekarang mungkin blunder ya. Bagi Belana. Dia ngasih sesuatu ke kita, balas dulu, tapi akhirnya membuat mereka harus dilawan oleh para bangsa yang diajajah. Tapi kan kalau kita lihat perbandingan ya, ada yang bilang bahwa karena memang Belana itu harus dilawan cara untuk merdeka dengan Belana itu. Karena beda dengan Inggris misalnya. Tetangga kita, Malaysia kan oleh Inggris. Beda cara menjajahnya. Sehingga Inggris tidak ada, tidak dilawan oleh orang-orang orang-orang Malaysia dengan Singapura atau Singapura ataupun Lunei ya. Tapi kalau Belana itu perlu perlawanan. Nanti aja, ini kalau nanti bertanya apa sih perbedaan menjajah Belana maupun Inggris nanti aja di channel berikutnya. Tidina ya. Yang pasti, itu. Jadi setelah dididik, setelah banyak orang-orang yang cerdas, ya muncullah pergerakan nasional. Nation ya. Ada nasional itu kan nation perasaan nasib, perasaan sebuah bangsa untuk bersatu. Melawan penjajah. Nah ciri-ciri dari masyarakat modern ya. Ketika ada sebuah penindasan, ketika ada sebuah penjajahan, bukan lagi melawan dalam bentuk kekerasan fisik. Dulu apakah zaman di Penugoro, sebelum kebangkitan, zaman Imam Bonjol ya. Sama ada perang melawan penjajah. Tidak berhasil. Karena bukan dengan ini. Dengan otak. Tidak dengan otot. Bukan dengan otak. Otak. Gagal terus. Nah barulah. Setelah kebangkitan, ada sistematika perjuangannya. Jadi ciri manusia modern itu sistematis perjuangannya. Sekolah, buat dulu untuk bersatu-satu Indonesia itu, satu Nusantara itu tidak langsung. Yungaheji? Tidak. Kayak misalnya ada tiket konser di Senayan ya. Semua orang beli tiket lalu menjadi sebuah bangsa. Tidak. Tapi dari hal-hal yang terkecil dulu. Itu adanya organisasi pergerakan nasional. Ada ormas organisasi masyarakat. Seperti NU Muhammadiyah itu kan lahir sebelum kemerdekaan. Partai politik. Termasuk PKI, komunis ya. Termasuk PNI, SI. Lah banyak itu. Yang akhirnya nanti bersatu, berkumpul. Setelah berkumpul dalam satu organ yang sama, daerah yang sama. Mereka baru muncul setelah abad, setelah tahun 2008, 20 tahun kemudian. Mereka baru berkumpul. Semuanya. Baru bisa berkumpul lewat apa tadi nak? Tahun 2008 coba. Ya. Tahun 2008 ada apa? Tahun 2008 Oktober yang Sumpah Pemuda. Ya. Betul kan ya. Jadi ada yang bilang disanalah muncul ada ikrar. Kita sebagai sebuah bangsa. Karena sudah ada mulai perasaan satu bahasa, satu tanah air. Itu tadi nak ya. Jadi tidak kita harus memahami sejarah dengan baik ya. Bahwa Pancasila maupun kita merdeka itu bukan bukan karya yang tiba-tiba ya. Seperti bikin konten, seperti bikin lirik lagu gitu ya. hasil dari generasi ke generasi. Mungkin ketika para perintis gerakan nasional sebut saja misalnya mungkin yang paling besar adalah Cokro Aminoto ya. Yang melahirkan Soekarno. Yang melahirkan teman-temannya Soekarno. Bahkan yang melahirkan tokoh-tokoh komunis. Yang melahirkan tokoh-tokoh Islam. Guru bangsanya adalah Cokro Aminoto. Tapi Cokro Aminoto dengan dia punya guru-guru hebat yang nanti akhirnya bertengkar di era kemerdekaan setelah kemerdekaan kan Cokro Aminoto tidak merasakan bagaimana itu proklamasi. Tapi dia peletak dasar Indonesia Merdeka dengan mendidik Soekarno Muda dan tokoh-tokoh muda lainnya di era pergerakan nasional. Jadi tolong ya hargai desa-desa pahlawan. Itu terina ya. Mungkin juga yang harus dipahami ini tentang ini teh. selain kelompok dua kelompok yang ada pada saat pergerakan ya. Pergerakan kekempatikan itu ya. Nah kita kan akan berbicara Pancasila ya. Ya. Ketika Belana memberikan politik etis kan tidak semuanya sekolah di sekolah-sekolah Belana ya. Betul. SD Belana misalnya SMP Belana ataupun kuliah ke luar negeri ke Eropa ke Amerika maupun ke negeri Belana ya. Yang nanti membuat perhimpunan pelajar Indonesia di Belana. Banyak tokoh-tokoh nasional di sana ya. Mereka lah tokoh-tokoh nasional yang berpahaman nasionalis ya. Boleh mungkin disebut tokoh liberal sekuler ya. Tokoh-tokoh yang sekolah. Dari latar belakang. Nah latar belakang pendidikan itu mempengaruhi pikiran orang lain. yang banyak dilupakan oleh anak muda sekarang atau juga oleh penguasa sengaja dilupakan ya. Itu tentang peranan kelompok yang lainnya yaitu kelompok agama. Mohon maaf ya saya sebutkan dalam hal ini Islam. Karena selain sekolah di sekolah-sekolah umum Belanda para warga negara pribumi ada yang mesantren-mesantren ya di sekolah-sekolah Islam. Kemudian melanjutkan studi Islamnya ke Timur Tengah. Sebut saja pendiri NU ya. Siapa pendiri NU? Yai Haji Hasim Ashari ya. Pendiri Muhammadiyah Yai Haji Ahmad Dahlan. Ketika mereka tahunan sekolah di Arab di Timur Tengah pulang ke lagi ke Indonesia mereka cinta Indonesia ya. Tidak menjadi Islam Arab atau yang sekarang sering diduruhkan. Mereka membawa paham Islam ya. Ke Indonesia dan memang sama-sama besar peranannya dengan kelompok yang lainnya. Jadi itu ya jika mereka juga sama dengan kalau kelompok nasionalis melahirkan partai-partai nasional kalau kelompok Islam melahirkan partai-partai ormas-ormas Islam. Itu tadi. Nah ya jadi disana pula ya kalau bicara dari mana asal mula adanya Islam maupun asal-mula adanya nasionalis ya disana lah. Sebenarnya kuncinya adalah dari latar belakang pendidikan. Jadi beda ya. Kalau yang berpaham Islam itu pasti orang Islam. Tapi kalau yang berpaham nasionalis itu bisa Islam bisa non-Islam. Soekarno itu Muslim taat. Sama dengan Bung Hatta Muslim taat juga. Tapi mereka dalam sejarah Indonesia nanti pas perumusan Pancasila Soekarno Hatta dan kawan-kawan itu mereka tergolong kelompok nasionalis. Walaupun beragama Islam. Jadi harus bisa membedakan. Itu terina ya. Kurang lebih cikal bakal nanti kenapa dalam proses perumusan Pancasila itu ada Islam ada nasionalis. Panjang kan dari mulai ada kerajaan Islam sampai ke masalah pendidikan pun peran dari pendidikan Islam. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh Kang Adi dari mulai nilai-nilai Pancasila dari zaman kerajaan Hindu Buddha Islam kemudian sampai ada penjajahan ada perlawanan hingga adanya kebangkitan nasional dan menjadi konsepsi rungusan Pancasila yang memang tertuang pada saat ini. Jadi mungkin dari saya sendiri lebih memfokuskan kembali ke pendidikan khususnya untuk sekarang-sekarang kita bisa lebih menggali apa sih yang sebenarnya terjadi di sejarah-sejarah Indonesia khususnya untuk mengenai nilai-nilai Pancasila. Paling itu saja mungkin Kang Adi Alhamdulillah sudah terjawab semua sebelumnya apakah mau ada klasik statement terlebih dahulu? Ya kita baru berbicara sampai ke masa pergerakan sebelum ke era proses perumusan nanti menjelang proklamasi itu akan disanalah pertarungan sesungguhnya bukan pertarungan bukan pertarungan perang tetapi pertarungan pemikiran perdebatan ideologis perdebatan berkualitas karena yang Islam paham Islam Islam yang rahmatan dialamin yang nasionalis juga paham nasionalisnya tidak ada lagi kecurigaan antara mereka yang mereka pertarungan bukan latar belakang basic ideologinya tapi kualitas dari perdebatannya karena semuanya makanya kalau sekolah itu jangan tanggung-tanggung kalau mau jadi tokoh dulu kan seperti itu kalau Anda ingin memperdalam suatu ilmu ya perdalam dengan baik dan benar ketika ada perdebatan dengan yang berbeda ilmu maka akan ditemukan apa yang disebutkan kristalisasi pemikiran ini ya mungkin tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh sekarang hanya karena tidak suka hanya karena benci lalu sudah saling menyalahkan padahal lihat apa yang dia pikirkannya apa kualitas pikirannya bukan menyerang pribadinya begitu jadi memang di pasal ini memang harus hati-hati harus benar-benar jangan salah kaprah karena mau tidak mau saya katakan ada yang mau menghapus fase ini seolah-olah kelompok yang lain tidak berperan dalam proses penggalian Pancasila bahkan yang menarik tadi juga ini selain kelompok nasionalis dan kelompok Islam sebenarnya ada juga kelompok komunis di era pergerakan nasional tapi mereka tidak terlibat di dalam proses perumusan Pancasila tapi jangan ditanyakan sekarang Tadina ya ada beberapa lainnya ada dong kenapa kok orang kita ada PKI padahal PKI tidak berperan serta dalam proses kemerdekaan tidak ikut serta dalam merumuskan Pancasila tidak ada tokoh PKI yang ada hanya tokoh Islam dan tokoh nasionalis begitu Tadina terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sebelumnya ya sama-sama Tadina salam untuk semua teman-temannya di Indonesia ya terima kasih Kang Adi paling itu saja kita tetap saja terima kasih sekali lagi untuk semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh